Pada kesempatan ini kita ingin sedikit menguraikan empat karakter pemimpin yang sukses Berdasarkan isyarat dari Al-Quran Kenapa kita harus memiliki empat karakter sebagai pemimpin Karena sesungguhnya kita ini tidak ada yang terlepas dari kepemimpinan Nabi SAW sendiri menegaskan bahwa Kamu sekalian adalah pemimpin Dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di hari kemudian Karena itu tidak ada diantara kita ini yang lepas dari kepemimpinan Baik itu Sebagai pemimpin organisasi Pemimpin di sekolah, lembaga-lembaga pendidikan Guru itu juga adalah pemimpin terhadap murid-muridnya Termasuk di dalam satu organisasi ada level-level kepemimpinan Tentu top leader itu banyak orang yang dipimpin Tetapi di bawah top leader ada middle leader Dan seterusnya ke bawah Paling minimal setiap kita ini memimpin keluarga Nah kepemimpinan ini adalah amanah Dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban Artinya apa? Setiap kita ini dituntut untuk menjalankan kepemimpinan itu dengan baik Dengan benar dan baik Dan Allah SWT tidak membiarkan kita Melaksanakan amanah itu tanpa tuntunannya Di dalam surat Ali Imran Ayat 159 Allah menyebutkan empat karakter itu Dan empat karakter inilah yang dimiliki Dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Sehingga menjadi pemimpin tersukses di dunia Allah SWT berfirman Allah SWT mengawali ayat ini Ini karena disebabkan rahmat Allah Salah satu di antara tadaburnya Bahwa orang yang memiliki empat karakter yang disebutkan sesudahnya Itu adalah tanda-tanda ciri-ciri orang yang diberi rahmat oleh Allah SWT Orang yang memiliki empat karakter ini Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah SWT Yang pertama adalah Kematangan emosi Pemimpin Salah satu di antara karakter pemimpin yang sukses Baik itu guru Atau pendidik Kepala keluarga Pemimpin organisasi Dan semua level kepemimpinan Kalau dia memiliki kematangan emosi Itu adalah merupakan bekal yang paling utama Kematangan emosi ini ditandai dengan dua sifat yang disebutkan di dalam ayat ini Yang pertama adalah sifat al-lin Sifat kelemah-lembutan Coba kita baca hadis-hadis tentang kelemah-lembutan Nabi Itu beberapa diantaranya diruayatkan oleh keluarganya Aisyah r.a Itu menunjukkan bahwa Tidak ada manusia yang paling lembut dengan keluarganya Kecuali Rasulullah Sampai Nabi mengatakan Salah satu di antara perhiasan terindah Dari seseorang Adalah sifat kelemah-lembutan Inna rifqah La yakunu fi syai'in illa zana Sesungguhnya sifat kelemah-lembutan itu Tidaklah ada pada diri seseorang Melainkan Dia akan menjadi perhiasan terindah Wa la yunza'u min syai'in illa syana Dan tidaklah sifat kelemah-lembutan itu Tercabut dari diri seseorang Melainkan orang itu akan menjadi jelek Sekalipun rupanya tampan Rupanya cantik Sifat kelemah-lembutan Dan rupanya inilah yang menjadi kunci perkat Kenapa Sahabat-sahabat Nabi Bahkan kita ini Yang tidak bertemu dengan Nabi Merasa dekat dengan Nabi Sifat kelemah-lembutan Dan tidak memiliki sifat keras hati Sifat kasar Sifat kelemah-lembutan ini perlu kita latih pada diri kita Kita perlu latih kalau orang tua pada anaknya Guru pada murid-muridnya Dosen kepada mahasiswanya Pemimpin kepada bawahannya Kenapa Karena orang yang memiliki sifat kasar dan keras Rupanya inilah yang kontra magnet Kalau magnet itu Menarik Dia menjadi besi berani Menarik orang Tetapi apabila dia memiliki sifat kasar Sifat keras Ini akan menjadi kontra Menyebabkan orang tidak dekat Satu Kematangan emosi Yang kedua adalah Fakfu'anhum Wastaghfir lahum Suka Memaafkan Suka memaafkan Kesalahan anggotanya Kesalahan Bawahannya Kesalahan murid-muridnya Atau siapa saja yang menjadi orang yang dia pimpin Karena sesungguhnya Kita ini tidak ada yang pernah terlepas dari kesalahan Tidak ada diantara kita yang pernah terlepas dari kesalahan Karena itu Ketika Kita diamanahi Memimpin orang-orang yang seperti ini Maka kita harus siap menerima kesalahan itu Siap menerima kekeliruan itu Inilah sifat Pemaaf Bahkan yang lebih hebat Wastaghfir lahum Memohonkan ampun pada Allah SWT Karena kunci pengampunan setiap orang itu ada pada Allah Sekalipun Ada Kelis Antara manusia dengan manusia Dimaafkan Orang yang merasa tersakiti hatinya itu Tergores hatinya itu Memaafkan Tetapi Allah tidak mengampunkan Pada dasarnya dosa itu tetap menjadi dosa Dan Jama'at sekalian semua berbahagia Orang yang memiliki sifat seperti ini Suka memaafkan Berlapang dada Inilah orang yang Tidak rentan Tidak rentan kena penyakit jiwa Orang yang selalu Marah Selalu Mendendam Ini kadang-kadang dia bawa tidur Sifat marahnya Sifat dendamnya ini dia bawa tidur Luar biasa sampai Nabi SAW menceritakan Seseorang yang tidak terlalu banyak Keistimewaannya Hanya ketika dia Mau tidur di waktu malam Dia buang semua itu Sampai Nabi SAW mengatakan Akan datang kepada kamu Seorang penduduk surga Setelah diteliti orang ini Datang sahabat bermalam Melihat apa keistimewaannya di rumahnya Ternyata tidak ada Dan rupanya Sifat inilah yang dimiliki Dia maafkan semua orang Sebelum dia tidur Sifat pemaaf Yang ketiga adalah Wasya wiruhum fil amar Seorang pemimpin yang baik Ciri-ciri pemimpin yang sukses Bahkan ciri-ciri manajemen yang baik Adalah Organisasi manajemen Yang disitu berjalan musyawarah Nabi SAW adalah orang yang Paling suka bermusyawarah Sekalipun beliau sebenarnya Memiliki hak prerogatif Pertama sebagai nabi Tidak ada lagi pemimpin yang tertinggi Selain nabi Bahkan beliau rasul Kemudian yang kedua Beliau sebagai pemimpin umat Beliau memiliki hak prerogatif Untuk mengambil kebijakan Tetapi Banyak diantaranya Urusan-urusan itu Yang dimusyawarahkan Inilah tipe pemimpin yang baik Tidak otoriter Sebab pada dasarnya musyawarah itu adalah Wadah untuk Tawadu Kita mendengar orang Orang apa gunanya musyawarah Kalau hanya satu yang bicara Itu bukan namanya musyawarah Pengarahan Dikumpul Dikumpul oleh pimpinan Lalu kemudian Pimpinannya Yang bicara Sudah bicara Tidak ada komen No komen Bukan namanya musyawarah itu Itu pengarahan Tapi musyawarah Disitu ada share Para pakar Medajemen mengatakan Di dalam satu organisasi Dalam satu medajemen Berjalan mekanisme musyawarah Paling tidak dua keuntungan Yang dia dapatkan Pertama akan meningkat Komitmen bawahan Komitmen anggota itu Makin meningkat Dan yang kedua Dia menentukan produktivitas Produktivitas Daripada organisasi Karena itu Sering juga kita bahasakan Musyawarah ini adalah Ruh jamaah Musyawarah ini adalah Ruh organisasi Sebuah organisasi Semua medajemen Sebuah lembaga Yang di dalamnya Tidak berjalan Mekanisme musyawarah Itu sama dengan Jasad yang kehilangan ruh Hanya ada nama Tetapi Sesungguhnya Ruhnya sudah tercabut Yang keempat Karakter pemimpin yang sukses Adalah Yang Selalu Bertawakkal Setelah dia berusaha Secara maksimal Dia Dia mengambil Sebab-sebab Untuk sukses Sebab-sebab Untuk menang Sebab-sebab Untuk beruntung Sesudah itu Dia berseradiri Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Tetap Ada harap Ada harap Dia berhasil Tetapi Dia tidak Mengusungkan Jiwanya Siap-siap Dengan Sesuatu yang Mungkin berbeda Dengan harapannya Orang-orang yang Seperti inilah Terhindar dari Sifat cemas Terhindar dari Sifat galau Terhindar dari Sifat depresi Atau Berbagai macam Termasuk Mohon maaf Saya ingatkan disini Anak-anak muda Kalau Antum melamar Akhwat Harus Tawakkal Tetap Harus menempuh Berbagai cara Gunakan Ustadz-ustad Yang kabir Boleh Supaya susah Ditolak Tetapi Itu Itu bukan Merupakan Jaminan Gunakan LP2KS Boleh Gunakan Uang panai Harus itu Kalau kita disini Tetapi Yang menentukan Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Harus ada Tawakkal Ada tawakkal Sebab Orang yang tidak punya Rasa tawakkal Dia bilang Saya sudah pakai Ustadz kabir Saya sudah pakai Ini Saya sudah siapkan Uang panai Saya sudah Saya ini juga Orang terpandang Saya juga Keterunan bangsawan Saya juga Sebenarnya Gagak juga Kalau tidak ada Sifat tawakkal Inilah yang menyebabkan Bisa terjadi Depresi Halaka pertama Tidak hadir Halaka kedua Dicari-cari Hadir Ketiga Keempat Terusnya Tidak pernah lagi hadir Kenapa Karena tidak ada Sifat Tawakkal Seorang pemimpin Seorang pemimpin Juga Harus memiliki Sifat tawakkal Setelah Mengambil semua sebab Mengambil semua sarana-sarana Agar sesuatu itu bisa Tercapai Inilah Mudah-mudahan Empat bekal ini Karena kita ini Tidak ada Tidak ada lepas dari kepemimpinan Mari kita miliki Inilah karakter Pemimpin yang sukses Dan disinilah Rahasia Kesuksesan Nabi SAW Memimpin Yang pertama adalah Kematangan emosi Mari terus kita Mengendalikan emosi kita Yang kedua adalah Sifat Suka memaafkan Suka memaafkan Dan memohonkan ampun Yang ketiga Kita selalu Menjaga musyaarah Merutinkan musyaarah Dan yang keempat adalah Sifat tawakkal Inilah Kalau empat sifat ini Terkumpul pada diri Seseorang Yakinlah Kamu diberikan rahmat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Khadanallahu ayakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Terima kasih telah menonton